Ini pak handphonenya, silahkan di cek dulu pak. Kita lihat dulu ya pak. Baik pak. Halo? Awalnya tak ada yang menyangka jika sebenarnya Dodo lah yang membunuh Murwati. Bahkan Dodo sempat menikahkan anak kandungnya yang pertama sebelum akhirnya kabur. Saya gak kabur sebenarnya. Waktu pernikahan anak saya bilang masih punya uang, itu uang istri saya kan masih ada sekitar 25 juta. Memang saya habiskan, saya kan bingung. Bukan kabur, saya memang cari uang. Assalamualaikum. Punun. Eh pak Dodo. Pak Suki. Setelah meninggalkan rumahnya, Dodo kemudian tinggal menumpang di rumah seorang pelanggan kacamatanya. Iya pak Suki, gini loh pak. Seperti yang pernah saya jelaskan ke pak Suki melalui SMS tempoh hari itu, saya memang sedang mencari tempat tinggal pak. Semacam sewa kamar atau kos-kosan gitu lah. Bulan Juli, bulan Juli ini kan tersangka ini kan pergi dari rumah dengan ulasan katanya nunggu orang tuanya sakit di Jawa Timur. Dalam pelariannya, Dodo masih menjalankan usahanya sebagai tukang kacamata keliling. Belum tidur pak Dodo. Eh pak Suki. Belum pak. Loh, pak Suki juga belum tidur? Belum hantuk ya? Belum nih. Saya lagi bingung nih pak Dodo. Bingung apa pak? Ini loh. Ini apa maksudnya? Foto saudara saya janda anak satu. Umurnya 34 tahun. Pak Dodo, Pak Dodo bisa kan bantu saya untuk mencarikan seorang suami untuk dia? Wah, kalau yang kayak gini, ya saya juga mau pak Suki. Kalau masih ada kesempatan. Munggu loh pak Dodo, tapi asal saling suka, saling menerima. Silahkan saja pak. Iya, bener ya pak? Saya mau? Boleh pak. Dan saya memang butuh. Ya butuh. Sebenarnya kan saya maunya yang janda umurnya di atas 40 tahun. Yang sudah tidak punya anak lagi. Tapi kalau ditemukan itu, terhati saya ya gak bisa, gak mampu. Untuk mengelaknya. Karena saya kan pada dasarnya sudah gak dibutuhkan lagi. Paling saya dibutuhkan hanya duitnya. Menteri saya kan pada dasarnya sudah menopos, sudah lama kan. Tanpa rasa bersalah, Dodo malah berniat untuk menikah lagi. Saya gak lama kok. Ke Jawa Timur itu cuman. Saya itu sebenarnya mau nikah siri itu yang akhir-akhir ini. Salah saya sendiri kenapa milih yang tua, mengada yang muda. Saya gak nyalahkan istri saya. Kan pada dasarnya waktu itu saya kan meramut. Saya kasihan sama istri saya. Ditinggalkan suaminya. Mas. Iya pak. Bisa dibantu pak. Saya mau jual handphone. Tapi sekalian tukar tambah lah. Ada kardusnya pak? Lawang ini hasil nemu kok. Ditanya kardus. Siap. Kardusnya nyusul iso ya mas. Bisa. Silahkan mau tukar HP yang mana pak. Baik. Saya lihat. Nah. Ini mas. Coba lihat. Oh yang ini? Iya. Kebetulan yang ini spekernya rusak pak. Tapi kalau bapak mau, mungkin bisa nunggu seminggu. Lama ya. Ada yang bisa nomor yang kardusnya berita? Ada. Setelah lebih dari tiga bulan bebas, akhirnya polisi menemukan petunjuk. Jika Dodo adalah pelaku pembunuhan merwati. Selamat siap pak. Iya, siap pak. Ada yang kembali pak. Boleh mengambilkan saya yang saya pembunuhan kembali pak? Oh ini Pak Dodo ya pak? Iya. Baik pak, sebentar pak. Ini pak, bantunya. Silahkan ini. Ini pak Dodo. Baik pak. Halo? Suara saya jelas gak sih? Enggak, enggak. Coba ngecek. Iya, wis. Terima kasih ya. Pak, bantunya mau dijual ya? Iya. Kemusnya di karabeng. Apa dimana pak? Dimana? Nah, yang penemu pak. Emang kenapa? Yang bener pak nemu. Banyak penemu pak. Kenapa kenapa? Pak, saya dari kebunsian. Sekarang bapak ikut kami. Iya pak, itu penemu pak. Iya pak. Nanti bapak ikut kami semuanya di kantor. Bawa dia. Sekarang.